Pendekatan humanis dan teritorial di isu Papua, yes kita dukung 100% Tapi makin kesini kita lihat awal-awalnya kemarin Pak Itu prajurit-prajurit kita berguguran di sana Banyak prajurit-prajurit kita yang terkorbankan Sehingga kita dari komis 1 saya pribadi juga selalu menekankan bahwa jangan sampai Pendekatan humanis dan teritorial di Papua ini akan berarti bahwa makin banyak nanti prajurit-prajurit kita yang Terkorbankan Bapak Pang, Panglima yang saya hormati Di sisi lain penyimpangan dan penyelewangan mengwenang tetap ada ternyata Ini isu sulit Pak Panglima bukan saya menyerang Saya ingin melihat TNI sukses di bawah kepemimpinan Pak Panglima Dan saya tahu betul ini bukan isu yang sulit Eh bukan isu yang mudah ini isu yang sangat sulit Untuk bisa di address